Halo semuanya kembali di channel studio klasik oke kesempatan kali ini kita akan membuat video tutorial lagi yaitu membuat halaman menggunakan action script 3 dan Adobe Flash Oke kita langsung mulai saja di sini teman-teman langsung atur saja dulu ukurannya 136768 Oke video tutorial ini hampir sama seperti video sebelumnya kan tetapi kita disini akan menambahkan animasi di dalam setiap perpindahan halamannya oke Nah kita disini gunakan tombol default aja ya oke masuk ke bagian Windows kita pilih button seperti ini Oke pertama kita masukkan dulu Hai tombolnya hai 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 kayak seperti ini ya didrag aja kita coba tarik 12345 keldi select semua seperti ini lalu kita gunakan alegan kita rata tengah dulu lalu yang ini oke mungkin seperti ini cukup nah lalu disini kita buat dulu namanya tombol layar tombol ya hai 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 oke lalu kita tambahkan nama setiap tombol ini tombol satu Oke kita boleh aja biru Hai hijau merah dan kuning oke seperti ini nah lalu kita tambahkan layar baru disini kita buat halaman ya halaman oke satu kita coba buat dulu kita gunakan kotak ya oke lalu kita atur coba disini kasih lima aja lalu kita buat kotak seperti ini ya oke Hai kalau kita ratakan tengah sisinya ini juga oke dah sudah pas ya kita geser sedikit kiri kita bisa sedikit ke kiri oke lalu disini kita coba ganti dulu warnanya Hai kita ganti warna biru aja hai 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 oke eh lalu kita tambahkan keyframe ya di sini satu dua hai 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 oke di sini lalu dibawahnya kita insert frame aja Hai Oke nah lalu kita masuk di bagian layar tombol kita klik kanan di bagian frame action Oke kita buat dulu biru-baru fungsi tombolnya kita buat biru selamat menikmati oke disini sudah lalu kita copy aja ya paste sebanyak lima kali 12345 oke tombolnya 5 berarti fungsinya disini lima ya kita ganti namanya hijau disini juga hijau disini orang oke kita atur halamannya ya oke berarti yang hijau ini kedua ini ketiga dan keempat ini kelima oke jika sudah kita coba tambahkan dulu teks disini ya kita buat seperti ini oke kita buat halaman halaman 1 oke kita taruh di tengah aja kita perbesar sedikit teksnya kalau kita ganti warnanya oke nanti teman-teman bisa isi sendiri ya untuk isinya oke jika disini sudah oke mungkin lebih baiknya kita buat 1 frame dulu ya disini kita remove dulu oke kita keyframe lagi oke berarti kita tinggal ganti angkanya aja 2 oke lalu warnanya kita ganti juga kita samakan aja dengan warna tombolnya oke sudah semua ya nah lalu kita di setiap frame ini di frame halaman itu kita klik kanan kita convert to symbol oke kita pilih movie clip aja disini kita buat halaman 1 oke seperti ini ya nah lalu kita klik 2 kali kita masuk ke bagian movie clipnya kita coba tambahkan seperti ini klik kanan kita tambah frame lalu klik motion twin oke lalu kita klik kanan lagi lalu kita pilih all seperti ini oke lalu disini kita atur dulu animasinya oke mungkin disini kita buat seperti ini ya oops mungkin ini terlalu panjang ya kita pendekin aja oke mungkin segini ya cukup oke kita buat animasinya sedikit oke lalu kita perkecil nah lalu kita coba tambahkan animasi alpha disini ya alpha lalu di bagian terakhir disini alpha nya kita naikin lagi oke seperti ini nah nanti kita coba juga tambahkan seperti ini masuk ke bagian filter di bawah sini kita gunakan blur low nya kita high lalu disini kita buat aja 20 ya oke nanti disini kita ganti 0 seperti ini oke lalu kita tambahkan layer baru disini kita klik kanan kita insert keyframe kita tutup ya animasinya supaya berhenti oke kita buat disini stop oke mungkin cukup seperti ini oke teman teman bisa coba jalankan seperti ini ya oke disini belum kita kasih action stop oke kita masuk disini aja lalu kita ketikkan disini stop oke catar al enter oke jadi seperti ini dia oke karena ini belum juga belum dikasih animasi ya oke kita coba tambahkan animasinya oke yang ini klik kanan convert symbol kalau kita buat di halaman 2 oke disini juga sama nah lalu sama ya seperti yang di frame 1 di halaman 1 juga itu kita insert frame kita seperti ini lalu disini kita klik kanan lagi kita pilih all aja lalu disini kita atur animasinya oke mungkin seperti ini ya teman teman bisa sesuaikan sendiri animasinya seperti apa oke cukup disini alphanya kita turunin lalu disini kita naikin lalu kita tambah blur low nya kita high lalu disini kita pilih 0 aja yaitu yang di frame 1 kita kasih 20 oke seperti itu nah di halaman 4 juga sama kita lakukan yang sama ya insert frame aja disini oke kita buat sedikit aja animasinya oke lalu kita kecilkan kita pilih alpha oke di frame 1 kita nolkan di frame terakhir oke kita pilih blur aja kita kasih 0 lalu disini kita naikkan 20 oke kita tambah layar baru klik kanan oke kita buat disini fungsi stop oke disini sepertinya tadi ketinggalan ya oke kita tambah dulu oke disini juga sama ya kita tambahkan dulu juga bisa disini kita keyframe aja oke lalu disini kita insert frame klik kanan klik kanan lagi kita pilih al oke disini kita atur animasinya oke lalu alpha kita pilih ya disini oke di frame 1 lalu kita naikkan jadi 100 kita pilih blur kita gunakan height lalu disini kita gunakan juga ops mana tadi ini kita tambah 20 oke cukup ya lalu kita satu lagi oke disini kita keyframe ops insert frame lalu tambah layar disini insert keyframe action oke kita buat stop aja lalu kita tambahkan lagi animasinya seperti ini temen 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 juga bisa ya buat animasinya dari kiri ke kanan atau atas kebawah dan yang kita buat sekarang ini animasinya zoom in zoom out hai hai oke kita coba tambahkan lagi seperti ini Hai kecilkan sedikit Hai Oke lalu kita kecilkan hai 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 oke mungkin cukup ya lalu kita coba tekan ctrl enter nah oke jadi hasilnya seperti ini Hai Nah jadi setiap perpindahan halaman itu halamannya ditampilkan ada animasinya oke Hai keingin cukup mudah ya nanti kita lanjut video tutorial berikutnya hai 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 Hai